I tried so hard and got so far Yo guys, jumpa lagi di channel saya, Ademing Setuju Saya akan nge-review 2 tiny speaker sekaligus yang tergolong kere-hore Untuk harga kedua speaker adalah paling murah yang pernah saya review Yang pertama dari brand Mpou, VTIN Soundhot Q1 Speaker ini sempat booming beberapa bulan lalu karena harganya yang turun drastis Sebagian dari kalian pasti tahu tentang speaker ini Yang waktu saya beli ada di harga Rp39.000 Dan sekarang harganya sudah tidak sama lagi ya Dan tiny speaker yang kedua dari brand Eluf, Eluf Out Mini Awal rilis speaker ini berharga Rp249.000 Dan beberapa minggu kemudian toko yang jual mengadakan cuci gudang Dan harganya menjadi Rp50.000 Karena penasaran saya beli saja sekalian buat di compare dengan VTIN Q1 Dan speaker ini mempunyai 5 varian warna cukup banyak Untuk membahasnya lebih lanjut kita mulai dari desain dan build quality Untuk desain subjektif ya Dan ini masalah selera Dimana untuk VTIN Q1 Bentuknya bulat cukup unik tampilannya Sedangkan untuk Eluf Out Mini Bentuknya slim, persegi panjang dan cukup compact Dan untuk build quality VTIN Q1 Untuk bahan materialnya seperti speaker yang harga ratusan ribu Terbuat dari plastik yang cukup padat di bagian atasnya Di bagian bawahnya dilapisi silikon yang cukup tebal Untuk Eluf Out Mini materialnya terbuat dari plastik yang memang agak ringkih Jika jatuh bisa berpeluang pecah Untuk durability VTIN Q1 lebih kuat dan tahan dibandingkan Eluf Yang untuk keseluruhan desain dan build quality Bagi saya pribadi kedua speaker ini tidak ada masalah Jika berpotokan di harganya Tapi memang VTIN Q1 menurut saya punya nilai plus dibandingkan Eluf Mini Untuk VTIN Q1 dilengkapi dengan tali cantolan yang fleksibel Dan juga disediakan dot yang bisa ditempel di dinding sebagai alternatif Di bagian bawahnya ada 6 pad karet yang cukup kecil sebagai penyangga kaki Di mana untuk Eluf di bagian belakangnya ada 4 pad karet yang lebih besar daripada VTIN Q Sebagai penyangga kaki Dan menurut saya akan lebih bagus lagi jika Eluf Mini ini punya tali cantolan gitu Seperti di VTIN Q1 biar sebagai alternatif Untuk bagian port Eluf Mini ada di bagian samping Dan hanya port charging yang disediakan Tidak ada yang lain Dan ini masih menggunakan micro USB Sedangkan untuk VTIN Q1 Flapnya ada di bagian samping Cukup tebal Di bagian dalamnya ada port micro SD atau TF card Dan port charging yang masih menggunakan micro USB juga Dan ada juga port reset Dan indikator charging baterai Untuk bobot kedua speaker agak berbeda Untuk VTIN Q1 sekitar 200 gram Dan untuk Eluf Out Mini 80 gram Untuk power output VTIN Q1 8W Dan untuk drivernya ada di bagian depan Sedangkan untuk Eluf Out Mini Info detail spesifikasinya tidak ada sama sekali Yang perkiraan saya untuk power outputnya sekitar 3 atau 5W Yang mempunyai satu driver full range di bagian depan sebelah kiri Dan satu pasif radiator di bagian kanan Yang awalnya saya kira speaker ini mempunyai dua driver ya Saya akan coba nyalakan kedua speaker ini Untuk Eluf Mini tombol powernya ada di bagian samping Yang penggunaannya itu di slide atau digeser untuk on offnya Untuk notifikasi suaranya simple Dan untuk VTIN Q1 Untuk tombol powernya ada di bagian bawah Tekan dan tahan beberapa detik Yang untuk notif suaranya juga sama Simple Untuk layout tombolnya Untuk Eluf Out Mini ada di bagian atas Yang tombolnya ini multi fungsi Untuk volume down bisa juga sebagai previous track Untuk volume up bisa juga sebagai next track Tombol play pause bisa juga sebagai tombol bluetooth Dan di bagian depan ada light indikator charging Maupun light bluetooth Untuk layout tombol dari VTIN Q1 Ada di bagian bawah Fungsi tombolnya sama seperti di Eluf Mini Cuman di VTIN Q1 Untuk tombol play pause nya Ada built in microphone nya Bisa untuk call maupun reject panggilan Dan juga ada indikator baterai Sekaligus dengan light bluetooth nya Untuk VTIN Q1 sudah punya fitur auto power off Jadi misalkan kalian tidak pakai speakernya Sekitaran 10 menit gitu Dia akan off dengan sendirinya Sedangkan untuk Eluf Out Mini Tidak ada ya Harus dimatikan secara manual Untuk versi bluetooth VTIN Q1 4.2 Dengan jarak koneksi tanpa halangan Kurang lebih 10 meter Yang mempunyai audio codec SBC Dimana untuk Eluf Out Mini Info versi bluetooth nya tidak ada Yang saya tes pribadi untuk jangkauan koneksi nya Di jarak 78 meter itu masih aman Dengan audio codec nya SBC Untuk delay dari kedua speaker ini Baik nonton streaming YouTube Netflix Latiansinya cukup minim Untuk adegan dialog Percakapan Masih cukup aman Yang menurut saya ini tidak ada masalah Kalau dipakai untuk nonton You speak of control Yet you caught chaos This is M.O. isn't it? Now what are we, a team? We're a chemical mixture That makes chaos You speak of control Yet you caught chaos This is M.O. isn't it? Now what are we, a team? No, no, no We're a chemical mixture That makes chaos Untuk kualitas mikrofon Fitin Q1 standar ya Tapi cukup lumayan jelas suaranya Tapi jujur saja Speaker dengan harga Rp 39.000 Sudah ada mikrofonnya Ini sudah sangat mantap Dibandingkan dengan speaker Rp 100.000 Belum tentu ada fitur ini Dan untuk Elf Out Mini Tidak support built-in mikrofon ya Kita lanjut Untuk besaran baterai Fitin Q1 1000 MHz 3,7V Dengan waktu charging Sekitar 2,5 jam Dengan daya 5V 1A Dan jika baterai full Lednya akan off Yang diklaim bisa bermain selama 10 jam Di volume 70% Dan saya tes pribadi Dari baterai full Di volume 60-80% Selama 4 jam Kapasitas baterai berkurang Sekitar 30-40% Dan jika ini akurat Klaim playtime 10 jam Bisa real ya Dan untuk Elf Out Mini Kapasitas baterainya Hanya 300 mAh Waktu chargingnya Kurang lebih 2 jam Jika baterai full Led indikator chargingnya Akan off Untuk playing time Tidak ada info Dan sayangnya Indikator baterai di HP Device kita Tidak ada notif juga Untuk keterangan baterainya Hanya bisa dilihat Di indikator lednya Jika sudah low bed Dia akan berwarna merah Dan saya tes Untuk keterangan baterainya Dari baterai full Di volume 60-80% Selama 2-3 jam Indikator baterainya Belum ada tanda-tanda low bed Yang perkiraan saya Untuk keterangan baterai speaker ini Bisa di atas 3 jam Kita lanjut Untuk IP protection Fitin Q1 Sudah IPX5 Yang bisa menahan tekanan air Seperti percikan Semprotan air Jadi misalkan Hujan gerimis Atau sereman-sereman kecil Ini masih aman Tapi speaker ini Tidak bisa dicelupkan Atau ditenggelamkan ke air Untuk ear of out mini Tidak ada IP protection Jadi pertahanan speaker ini Tidak ada Sangat rentan Jika terkena air Saya kira cuma itu Dan dari keseluruhan pembahasan tadi Seperti build quality Desain Dan fitur Dan lain-lain Kalian bisa menyimpulkan sendiri Mana yang lebih unggul Di antara kedua speaker ini Untuk sound sample Versus Kedua speaker Saya taruh di akhir video Saya akan langsung Membahas tentang sound quality Kedua speaker ini Dan seperti biasa Untuk kesimpulan sound quality Murni pendapat Opini pribadi ya guys Untuk speaker Dengan harga Sekitaran Rp50.000 Saya pribadi Tidak terlalu banyak berharap Tentang kualitas suaranya Apalagi bagian low frekuensinya Yang awalnya Saya beli E-Loof Out Mini Karena memang tertarik Dengan harganya yang cukup mahal Di kelasnya Dibanderol dengan Rp249.000 Dan tiba-tiba Menjadi harga Rp50.000 Mungkin ini Trick marketing ya guys Tapi Ini cukup membuat Saya terpancing Untuk membelinya Untuk sound signature Dari kedua speaker ini V10Q1 dan E-Loof Mini Lebih ke arah bright Lebih dominant Treble-nya Dibandingkan Mid dan low-nya Dimana Jika kalian mendengarkan Head to head Kedua speaker ini langsung E-Loof Out Mini Terasa agak lebih bright Dibandingkan V10Q1 Yang untuk high frekuensinya V10Q1 lebih tebal Dan lebih detail Dibandingkan E-Loof Mini Yang treble-nya tipis Dan detail-nya kurang terasa Dan bagi kalian Yang punya telinga yang sensitif Kedua speaker ini Berpuang bikin Irvetik Di pendengaran jangka panjang Untuk bagian Mid frekuensi Vokal dari V10Q1 Lebih tebal Dan lebih terdengar full Juga lebih detail Dibandingkan E-Loof Mini Dan untuk bagian Low frekuensi Untuk kuantitas bass V10Q1 Lebih besar Dibandingkan E-Loof Mini Yang jika saya nilai Dengan angka Kualitas bass Dari E-Loof Di angka 5,5 Dan V10Q1 Di angka 7 Untuk jangkauan suara V10Q1 juga Lebih luas Dibandingkan E-Loof Dan untuk loudness pun Perbedaannya cukup signifikan Jika volume HP saya Sebagai perbandingan V10Q1 Di volume 85% Akan setara Dengan 100% Volume Di E-Loof Out Mini Dimana Kedua speaker ini Menurut saya Akan lebih maksimal Suaranya Jika ditaruh Di posisi tidur Bassnya akan Lebih terasa besar Dan lebih tebal Yang pada awal Compare Kedua speaker ini Tidak sesuai Ekspektasi saya Yang awalnya Berharap Kualitas kedua speaker ini Tidak berbeda jauh Tapi ternyata Perbedaan kualitas suaranya Cukup terasa signifikan V10Q1 Lebih unggul Dari semua sektor Frekuensi Yang secara pribadi E-Loof Out Mini ini Sebenarnya Cukup lumayan Untuk suaranya Tapi Dia cuma salah Dapat lawan aja Kalau dibandingkan Dengan merek lain Di harga yang sama Mungkin akan Lebih seimbang Dimana Untuk harganya Rp50.000 Saya pribadi Masih merasa Ini cukup worth Tapi Jika di harga aslinya Yang Rp249.000 Memang Sudah tidak cocok lagi Sudah tidak layak Dibeli Dan sebaliknya Untuk V10 Sonhot Q1 Di harganya Yang Rp39.000 Saya pribadi Merasa ini Harganya terlalu murah Jika dibandingkan Dengan kualitas suara Dan kelebihan lain Yang diberikan speaker ini Di harga Rp100.000 pun Ini masih sangat worth Untuk dibeli Dan speaker V10 Q1 ini Layak masuk Untuk speaker terbaik Di Rp100.000 Yang rekomendasi Untuk kalian beli Saya kira Cuma itu Untuk review kali ini Kita langsung saja Ke sound sample Versusnya Tapi sebelumnya Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Dan bagi yang baru gabung Jangan lupa subscribe Dan saya sarankan Untuk menggunakan Earphones Headphones Untuk kualitas suara Yang lebih jelas Dan detail Kita langsung saja Thanks for watching Bye Sampai jumpa I close my eyes Knowing it'll be But even if they understand They can't hold my hand I'm not artificial If they got some issues Their feelings They make it hurt Don't wanna listen Someone like this Lovin' I need a better world So take the game I'd fight away I've never been So wide awake No, nobody but me Can't keep me safe And I'm on my way 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 If I could lay down beside you I would I would I would When nothing really matters That's all I want to do I hope that you are safe And that I will see you soon If I could lay down beside you I would Even if you're gone I won't forget